Tidak puas dengan prosedur pemakaman, warga Sukabumi Jawa Barat membongkar makam keluarga mereka yang dikebumikan dengan protokol kesehatan. Pembongkaran dilakukan setelah mereka mengetahui jika jenazah yang dimakamkan negatif corona. Warga Pamuruyan Kecamatan Cibadak, Sukabumi membongkar makam EHA Juleha yang dikebumikan pertengahan Mei lalu. Pembongkaran makam setelah keluarga mendapat hasil pemeriksaan almarhum yang ternyata negatif corona. 19 Mei lalu, EHA Juleha dimakamkan dengan protokol kesehatan karena berstatus pasien PDP COVID-19. Keluarga membongkar makam agar jenazah bisa dikebumikan secara sempurna sesuai tuntutan agama. Secara keyakinan kami secara syariat tentu kami ingin dimakamkan tanpa peti. Kemudian kami ingin dimakamkan tidak di plastik seperti layaknya hanya menggunakan kain kapan. Alhamdulillah hari ini psikologis kami keluarga cukup terbuka ikhlas dengan kejadian ini. Dan tentu ini berkat kerjasama yang baik antara kami keluarga dengan pihak-pihak terkait. EHA Juleha dinyatakan berstatus PDP COVID-19 setelah menjalani repi tes. Pemeriksaan itu berlanjut dengan tes swab yang hasilnya baru keluar pekan ini. Pembongkaran makam dihadiri seluruh keluarga dan musbika kecamatan Cibadak. Dari Sukabumi Jawa Barat, Wilda Topan, ANews, melaporkan.